Kedua-duanya digabungkan lagi dalam satu neraca besar, namanya neraca pembayaran Indonesia. Balance of payment atau IMF, ataupun World Bank, atau lembaga-lembaga internasional lain bisa membandingkan negara-negara yang sudah relatif mengikuti acuan ini. Bisa dikatakan neraca pembayaran Indonesia itu ujungnya adalah ingin mengetahui seberapa banyak duit selama setahun. Duit di sini devisa, bukan rupiah, yang bisa dipakai untuk membeli lagi ke pasar internasional. Maka ada data neraca pembayarannya, ada data isi dompet. Yang isi dompet itu yang disebut dengan cadangan devisa. Dalam beberapa sesi, kita sudah belajar tentang transaksi internasional yang terbagi menjadi dua kelompok besar. Satu kelompok adalah perdagangan barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan pihak asing. Satu kelompok lagi adalah transaksi berkenaan dengan utang-piutang dan investasi. Kelompok pertama disebut transaksi berjalan, kelompok kedua disebut transaksi finansial. Semua dicatat dalam bentuk neraca. Kalau dikatakan neraca itu berarti ada catatan yang bersifat kiri dan kanan atau plus minus ya, bisa begitu. Nah lalu, kedua-duanya digabungkan lagi dalam satu neraca besar. Namanya neraca pembayaran Indonesia. Balance of payment. Jadi neraca pembayaran internasional. Tapi karena ini milik Indonesia, dilihat dari sudut pandang Indonesia, disebut neraca pembayaran Indonesia. Nah, maka itu gabungan dari dua tadi. Nah, kita ulangi sedikit ya. Yang transaksi berjalan itu terdiri perdagangan barang, jasa-jasa, neraca pendapatan primen, neraca pendapatan sekunder. Yang transaksi finansial, transaksi finansial modal milik penduduk Indonesia disebut aset. Lalu yang kedua, modal finansial milik asing disebut kewajiban. Secara jenis, ada tiga jenis investasi. Nah, catatan begitu tidak asal catat ya. Bank Indonesia mencatatnya berdasarkan acuan internasional. Ada pedoman ya. Ada pedoman mencatat balance of payment. Dengan maksud apa? Agar bisa dibandingkan antar negara. Karena itu, IMF ataupun World Bank atau lembaga-lembaga internasional lain bisa membandingkan negara-negara yang sudah relatif mengikuti acuan ini. Nah, kita bisa melihat secara keseluruhan tadi. Dua neraca besar yang masing-masing ada neracanya itu Indonesia mengalami apa? Nah, ini penting dulu untuk diimajinasikan. Diimajinasikan neraca pembarian Indonesia itu seolah-olah adalah neraca rugi laba sebuah perusahaan. Ya kan? Tentu tidak pengertian rugi ya. Jadi kan ada duit keluar, ada duit masuk. Bisa pula dianggap, anggap saja dompet satu rumah tangga. Ya kan? Ada yang untuk membeli, ada yang dapat dari menjual. Lalu ada juga diutangi. Ada orang investasi ke kita. Dan sebaliknya, kita juga investasi dan mengutangi luar. Jadi, bisa dikatakan neraca pembarian Indonesia itu ujungnya adalah ingin mengetahui seberapa banyak duit selama setahun. Duit di sini depisah ya, bukan rupiah. Depisah itu adalah mata uang keras ya. Dolar kah, euro kah, dan seterusnya. Ada definisinya. Yang bisa dipakai untuk membeli lagi ke pasar internasional. Neraca pembayaran kalau kita lihat jadi begini. Selama tahun 2023, seluruh transaksi keluar dan masuk. Depisah. Baik karena membeli, lalu karena menjual, karena berutang, atau karena mengutangi. Itu kita masih mengalami surplus sebanyak 6,3 miliar dolar. Jadi, kalau tadi saya contohkan sebagai dompet rumah tangga. Rumah tangga itu selama setahun bertambah 6,3 miliar. Kalau itu perusahaan, ya laba 6,3 miliar dolar. Nah, dengan demikian, Kadang-kadang dipisah bertambah sebegitu, kan? Kadang-kadang dipisah bertambah 6,3 miliar di Indonesia. Kalau dia negatif seperti yang merah-merah ini, tahun-tahun yang saya tandai merah ini adalah tahun di mana secara keseluruhan, raca pembayaran Indonesia depisit. Duitnya berkurang. Nah, ini mengurangi dipisah kalau yang biru ini menambahi dipisah. Nah, hanya saja sebagaimana ibu rumah tangga, atau juga perusahaan, kan ada catatan transaksi tadi. Ternyata setelah dihitung catatan transaksi, mestinya duitnya bertambah 7 miliar. Tapi kenapa cuma bertambah 6 miliar? Nah, itu selisih hitung, kan? Selisih hitung itu bukan tidak mesti hilang, tetapi berarti lupa nyatat bisa. Nah, karena itu dicek. Maka ada data raca pembayarannya, ada data isi dompet. Yang isi dompet itu yang disebut dengan cadangan dipisah. Ini catatan tentang harusnya bertambah dan berkurang sekian karena transaksi. Nah, bisa yang selisih, kan? Ada juga jenis yang menambahi dipisah tetapi tidak transaksi, yaitu emas moneter. Pemerintah Bank Indonesia itu bisa menambah cadangan dipisahnya dengan emas moneter. Berarti bukan karena transaksi dengan asik. Tetapi itu tidak sering dilakukan. Yang sering adalah memang ada selisih hitung. Nah, ini catatan cadangan dipisah. Isi dompet Indonesia. Bukan pemerintah, ya? Karena si cadangan dipisah ini memang milik otorit dalam arti, milik Indonesia sebagai sebuah negara. Dikuasai oleh Bank Indonesia dalam arti mereka memonitor dan bisa memakainya. Tetapi pemiliknya bisa saja. Perusahaan dan sebagainya. Mungkin sebagai padanan meski tidak proses sama adalah bank. Banget punya duit. Tapi kan duit itu adalah antara lain dari simpanan orang. Tidak semuanya milik dia. Nah, kita mendapat informasi bahwa tahun 2023 ini 31 Desember. Jangan lupa. Meraca pembayaran itu menghitung arus selama satu tahun. Kalau ini adalah kondisi dompet pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Cukup banyak. 146,38 miliar dolar. Hati-hati ya. Ini bentuknya macam-macam. Bentuknya bisa uang cash, uang simpanan itu biasanya tidak terlalu banyak. Yang banyak berbentuk surat berharga tapi liquid. Ada juga emas moneter. Ada juga mata uang yang disebut dengan mata uang IMF ya. Berarti ada simpanan kita di IMF yang bisa kita pakai jika diperlukan. Nah, apa yang menarik dari gambar ini? Nah, kadang-kadang bisa kita memang cenderung bertambahkan. Tetapi belakangannya penambahannya sangat landai. Bahkan ada peristiwa menarik di tahun 2021. Kita dapat utangan. Tanda petik utangannya. Utang tapi dipaksa oleh IMF. Di sekitar 6,8 miliar dolar. Itu dicatat oleh IMF milik Indonesia. Tapi disimpan di IMF. Jadi kita berhutang tapi dalam bentuk stand back. Siapa tahu bisa dipakai. Banyak negara yang dapat. Sesuai dengan jatah sebagai anggota IMF. Maka kalau ini kita buang bukan karena transaksi. Maka sebenarnya kita 139,69 miliar dolar. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya terjadi kelandayan. Apakah cadangan depisah ini cukup atau tidak? Nah, itu analisis yang lain.